Masya Allah, Tabarokallah Nah ini bentuk tanggung jawab dari petugas-petugas kesehatan yang sangat luar biasa memberikan tanggung jawab yang luar biasa kepada para tamu-tama Allah Nah, coba perhatikan sahabat jadi benar-benar sangat luar biasa ya kepedulian para petugas-petugas melayani para tamu-tama Allah yang saat ini yang sedang terbaring sakit jadi tidak semata-mata langsung ditinggalin begitu saja tapi Masya Allah, Tabarokallah Nah, ini bersama petugas-petugas kesehatan juga yang mendampingi para jemaah-jemaah yang saat ini kurang sehat memberikan pelayanan yang terbaik kepada seluruh para tamu-tama Allah yang sudah lansia sekaligus sahabat salam mau menjawab dari banyaknya pertanyaan Ustaz, bagaimana nih keluarga saya yang sepuh yang sudah lansia Masya Allah Nih, luar biasa Nanti kita Masya Allah akan ngobrol-ngobrol juga bersama salah satu petugas Ya, ini bagian petugas-petugas kesehatan yang mendampingi para jemaah-jemaah haji saat ini Ini mungkin dari pihak keluarganya Bagaimana pelayanan-pelayanan dari para petugas-petugas haji saat ini yang mendampingi yang mendampingi kita doakan untuk beliau semoga segera diangkat penyakitnya oleh Allah diberikan kesembuhan dan semoga bisa beribadah lebih maksimal lagi sehat semuanya lebih khusus para petugas juga semoga diberikan kesehatan semuanya agar supaya bisa selalu memberikan pelayanan yang terbaik untuk seluruh para tamu-tama Allah yang saat ini berada di kota suci Ibu, Assalamualaikum Kalau boleh tahu ini mau dibawa kemana? Iya, Masya Allah Kalau boleh kenalan dulu karena ini banyak banget pertanyaan dari Indonesia keluarga-keluarga yang di Indonesia katanya Sahabat Salam, gimana nih keluarga saya Sepuh, Udalansia gimana tanggung jawabnya dari ada nggak petugas yang bertanggung jawab untuk para jemaah-jemaah yang Sepuh ini mungkin bisa langsung dijelaskan bisa agak keras suaranya sedikit Kami dari petugas kesehatan memang tagline hajikal ini adalah haji ramah lansia meskipun banyak dari dalam jemaah haji kita adalah jemaah-jemaah haji lansia jadi kita pengawasannya ekstra pengawasan ekstra untuk dalam hal penyakitnya lansia itu kan banyak jadi kita juga pengawasan untuk dikatakan penyakit-penyakit yang lansia jadi dikatakan kesebulansianya kemudian ada ada penyakitnya kambur lagi atau apa kita segera bisa terdeteksi bisa kita segera tangani mulai berjinjang dari klotter bagaimana dari penyakit kesehatan klotter jika dari penyakit kesehatan klotter tidak bisa mengatasi kita rujuk sampai ke sektor hingga kesehatan haji Indonesia atau tidak perlu sampai di rumah sakit Arab Saudi Masya Allah jadi bertahap ya kalau misalnya masih bisa diselesaikan maksudnya bisa dirawat disini masih di tangan benar tapi jika masih perkembangannya membutuhkan perawatan yang lebih lanjut kita akan melakukan pindahkan rujuan seperti kali ini dan kita lakukan kalau boleh tahu ini jamaah dari mana saja kira-kira yang ada di Misfala ini rata-rata dari kalau di sini kita ada jamaah dari Kelatan Karanganyar dari Jawa Tengah ya Masya Allah Masya Allah jadi setiap sektor ini sudah ada petugas-petugas kesehatan khusus ya setiap dokter ada petugas kesehatan khusus ya oh iya Masya Allah selamat bertugas ya Ibu Dokter Masya Allah nah ini ini bagian petugas-petugas kesehatan dan dokter yang menangani para teman-teman Allah ya semoga senantiasa diberikan kemudahan, kelancaran dan diberikan kesehatan kembali agar bisa beribadah dengan maksimal kembali wabila khusus para seluruh petugas-petugas haji semoga diberikan kesehatan Amin Ya Rabbal Alamin Masya Allah Bapak Assalamualaikum Atas nama siapa Bapak? Bapak Suyanto Oh iya Kalau boleh tahu Bapak petugas apa disini? Apa? Dokter? Oh ketua keloter Gimana nih? Ketua keloter Oh iya ketua keloter Gimana ini tanggapannya terhadap para pelayan-pelayan wabilu khusus pelayan kesehatan yang saat ini bertugas disini Bapak? Karena ini banyak pertanyaan dari keluarga-keluarga yang ada di Indonesia Sahabat Salam tolong dong Bagaimana nih keluarga saya sepuh, luda lansia Bagaimana tanggung jawabnya? Apakah ada yang melayani gitu? Tenaga kesehatan utamanya Begitu sangat-sangat-sangat bagus pelayanannya Artinya mulai dari pelayanan dari hawa pemeriksaan dan sebagainya Sampai memang kalau ada tanda-tanda tertentu Mereka akan dibawa ke poliklinik dan lain sebagainya Ini pelayanan yang sangat memuaskan Amin, amin Semoga seterusnya bisa memberikan pelayanan yang terbaik ya Termasuk juga keloternya Termasuk gunung ibadahnya Dan apa nih yang mau disampaikan untuk seluruh para jemaah nih? Mungkin ada pesan dan kesannya Pesannya untuk seluruh para jemaah Jangan khawatir Jemaah haji yang sudah berangkat gaji ini Insya Allah terlayani dengan sebaik-baiknya Baik kesehatan, ibadahnya maupun yang lain-lain Insya Allah untuk berbagai tugas insya Allah kita akan layani Jadi sahabat benar sekali Apa yang disampaikan Bapak Asianto Barusan terkait dengan pelayanan-pelayanan Di kota Suci Mekatul Muka Roma Di Madinatul Munawara Dari perjalanan sampai selesai Insya Allah kami siap memberikan pelayanan yang terbaik Bahwa di khusus para jemaah lansia Benar, iya Semoga keluarga-keluarga kita yang saat ini berada di kota Suci Mekatul Muka Roma Atau Madinatul Munawara Semoga selalu diberikan kesehatan oleh Allah SWT Sehingga mereka bisa melaksanakan ibadah Kita dengan sempurna dan mudah-mudahan Semua para jemaah mendapatkan haji yang mabrur dan mabrur Itu harapan dari kita semuanya Dan yang saat ini sedang sakit Kita doakan semoga segera diberikan kesembuhan oleh Allah Diangkat penyakitnya Agar supaya bisa beraktivitas ibadah di kota Suci Mekatul Muka Roma Jadi kalau misalnya masih bisa ditangani Ditangani di setiap kloter ya Maka akan ditangani khusus Kalaupun nanti tidak bisa maka akan dibawa ke sektor Dan ini Masya Allah nih Petugas-petugasnya Kita berada di Mishwalah Jadi barusan yang seperti Sahabat dan sahabat dilihat Itu bentuk tanggung jawab yang sangat luar biasa Dari petugas-petugas haji Yang menangani ekstra Kepada seluruh para tamu-tamu Allah Wabidusus para jemaah yang Sudah lansia tanggung jawab luar biasa Bagi petugas dari kesehatan Makanya sekaligus sahabat salam mau menjawab Dari banyaknya pertanyaan dari keluarga-keluarga Para sahabat dan sahabat di Indonesia Dan disini ada poskonya Jadi bagi para sahabat dan sahabat di keluarga Jangan khawatir apabila ada keluarga-keluarga Sahabat yang kurang sehat Langsung laporan kepada posko Di setiap hotel karena sudah tersedia Dan ini para petugas-petugas kesehatan Masya Allah Assalamualaikum Apa kabar ibu semuanya sehat ya Ini sebetulnya saya sengaja nge-vlog Mau menjawab banyaknya pertanyaan Dari keluarga para jam Indonesia Katanya Ustadz gimana nih Saya Ini ada petugas Nah ini ketika ada keluhan Silahkan Ya silahkan Ya Kering Yang di tanah-tanah ada pakaiannya pak Yang kecil ya Salpe kecil Ada Kan ada salpe besar Bungu saya putih merah itu untuk yang ngoles Kalau keju-keju Yang satu salpe pelembab kecil Namanya apa ya Apa ya Soalnya Cepat saya nggak ada Fastlane ya Kalau disini fastlane lebih enak Iya Nanti coba dilihat pak Kan ada simuno Utamnya di munung ya pak Bisa di cakali Oralit Ya tiga Oralit Terus adanya ada dua Satu gede Satu kecil Kalau disini nggak ada Disini nggak ada Terima kasih Sehat selalu ya pak kalau ada keluhan mereka langsung melapor di setiap hotel siap selamat beribadah Bapak ya hati-hati Bapak Assalamualaikum Ibu ini saya mau menjawab pertanyaan dari jamaah nih keluarga jamaah yang ada di Indonesia karena saya seorang vlogger dan saya media disini gimana nih tanggapan dari keluarga para jamaah Bapak, Bapak Salam katanya gimana nih keluarga saya sudah sepul banget ada tanggung jawab nggak di kota Mekah dan kota Madinah katanya makanya Ibu bisa menjawab secara langsung tanggung jawab bagian para jamaah lansia wabila khusus Alhamdulillah tahun ini testeknya Haji Rama Lansia jadi kita prioritaskan untuk lansia lansia risti terutama bukan hanya dari petugas tapi juga tetap kita ada kerjasama dengan karu-karom dan jamaah yang sehat jadi lansia dengan kursi roda itu di sokong bareng-bareng ada pendamping yang satu regu kan dari tanah air sudah tanda tangan pendamping kemudian dari kesehatan juga yang sangat risti kita visitasi di kamar-kamar tapi kalau yang sehat kita aturi ke pos kesehatan kemudian kita juga ada pemintaan jamaah risti minimal 50 itu insya Allah kita tiap hari follow up terus terus meningatkan obat dan sebagainya sudah cukup ya betul banget karena dengan kondisi saat ini ya bambil khusus yang sudah sepul-sepul harus benar-benar kita mengatur kesehatan ya terus masalah posko ini apa setiap hotel atau memang ada hotel-hotel khusus ibu mungkin bisa dijelaskan setiap hotel ada setiap hotel ada ya 24 jam kita jaga oh masya Allah jadi disini tidak akan kosong ya kalau ada keluhan dari jamaah langsung melapor setiap posko oh gitu ya kemudian nanti kalau memang ada kegawatan kita siasat ke sektor kita siap perlu rujukan kita siapkan rujukan oh ada juga disini ibu ya iya disini kebetulan dengan sektor kita sektor sebelas misalnya ada kegawatan jadi kalau ada jamaah yang itu langsung bisa dibawa benar masya Allah jadi keluarga-keluarga yang ada di Indonesia tidak usah risa ataupun kecil hati terhadap penanganan ya iya tidak akan keluarganya yang sedang berhaji itu sehat selamat sama teman karena betul banget apa yang disampaikan ibu dokter sekarang itu kebanyakan memang 30% adalah lansia iya tapi harus berarti harus penanganan ekstra ya ibu ya masya Allah iya terima kasih ya ibu penjelasannya nah sahabat yang dirahmati Allah barusan sudah disampaikan ibu oleh ibu dokter dan juga sahabat langsung menyaksikan bagaimana penanganan pelayanan dari para petugas kesehatan ataupun dari dokter terkait dengan penanganan kepada para tamu-tama Allah yang saat ini berada di kota suci Mekah jadi sekali lagi sahabat tidak usah khawatir tidak usah ragu insya Allah kami siap memberikan pelayanan yang terbaik bagi wabil khusus bagian kesehatan ini yang sangat luar biasa memberikan pelayanan ekstra kepada seluruh para tamu-tama Allah yang saat ini berada di kota suci Mekah karena kita beda-beda tugas ya sahabat dan sahabat salam tugas di dis tentu kita akan memberikan bagaimana kita memberi ibadah lancar perjalanan para jemaah lancar wabil khusus para jemaah lansia yang saat ini berada di kota suci Mekah dan kota suci Mekah mohon doanya semoga senantiasa diberikan kesehatan selalu agar supaya bisa beribadah dengan baik dan maksimal wabil khusus ibadah hajinya semoga mendapatkan haji yang mabur-mabur-mabur tentu saling mengingatkan keluarga-keluarga yang ada di tanah air untuk tidak memforsir kegiatan ibadah di kota Mekah dan Madinah karena dengan cuaca yang sangat panas untuk kita mengatur stamina kesehatan agar nanti ketika di hari H pelaksanaan ibadah haji kita bisa maksimal beribadah ya bener nggak ibu ya jadi harus benar-benar diatur ya pertama kesehatan pola makan yang dan istirahat ya ya mungkin langsung pesan dari seibu sendiri ini ada ibu dokter terkait dengan kedatangan jemaah yang akan datang nih ya mungkin besok lusa gitu apa pesannya ini untuk yang jemaah berikutnya gelombang dua ya benar begitu datang mungkin umur wajib ya ya jadi apabila memang tidak apa ya saat kedatangan itu merasa dirinya kurang sehat jadi tidak memasakkan langsung umur wajib kan ada dua gelombang yang risiko tinggi atau kurang sehat di ikutkan pada gelombang berikutnya untuk umur wajib jadi jangan khawatir tetap difasilitasi untuk umur wajibnya baik yang sehat langsung berangkat atau yang gelombang berikutnya yang berangkat tetap didampingi dari petugas kesehatan juga iya jadi ya dibagi tahapan gitu ya kemudian apa menjaga kesehatan benar kemudian membatasi membatasi atau menyelesaikan aktivitas benar dan apabila ada komorbi tetap minum obat rutin secara mungkin walaupun misalnya ingin ke masjid kemudian jangan sampai melewatkan obatnya jadi kalau ke masjid ya bawa obat itu jadi dibawa betul betul banget kalau boleh tahu ini obat-obat ini memang dikhususkan untuk jemaah haji ya Bu ya Masya Allah berarti sekarang ini sudah lengkap banget ya jadi ada keluhan-keluhan dari jemaah Insya Allah kita langsung memberikan permintaan ke KKH Insya Allah tapi di di fasilitasi gitu Masya Allah boleh tahu atas nama siapa Ibu dokter Muharoma Nugrahani dokter Nugrahani dokter Hani selamat bertugas ya Ibu dokter sehat selalu ya dan ini juga ada tertanti Assalamualaikum Ibu apa nih yang mau disampaikan untuk calon jemaah haji nih ya ya kalau sekarang harus mengatur kondisinya mengatur banyak istirahatnya karena Lancia harus dilihat kondisinya disesuaikan kegiatannya kalau memang tidak membuat untuk sholat di Masjid al-Haram ya jangan dipaksakan nah bener sudah masuk di Tanah Haram bener karena di hotel juga ada masjid al-Nya ya juga di fasilitasi juga untuk apa sulat di jamaah betul jadi jangan khawatir karena disini lokasi Tanah Haram juga yuk Allah pahalanya sama jangan terlalu memforsir dagatikan nanti pas di hari hanya iya abah Assalamualaikum Bapak Bagaimana kabarnya, atas nama siapa? Haris Masya Allah Mungkin ada yang mau disampaikan untuk seluruh para jamaah haji Ataupun calon jamaah haji Dengan situasi di lapangan saat ini Kena mengingat suhu Yang begitu teriknya Sehingga diharapkan para jamaah juga bisa Menjaga kondisi Terutama tentang Menjaga fisiknya, kesehatannya Dan kemudian Mengatur Kapan kita harus ke masjid Kapan kita harus Bisa menghitung Kesehatannya diri sendiri Kapan saya harus ke masjid Kapan saya harus sholat di musola Kemudian juga menjaga Kesehatannya dengan makanan Yang sudah disajikan itu Segera harus dimakan Karena memang makan yang sudah ada itu Empat jam dari penyediaan sudah basi Jadi harapannya makan yang banyak Istirahat yang cukup Dan kemudian beribadah Karena ibaratnya kita masih menunggu Bukuhnya itu Masih lumayan lama Kalau kita terkursir di hati-hati Seperti ini takutnya Nanti dibukuh kesehatannya Jika tidak maksimal Terima kasih banyak Pak Karena ini ada yang mau cek Silahkan Bapak ya Ibu Silahkan Jadi beliau ketika ada pemeriksaan langsung Segap memberikan pelayanan kepada Para Jemaah-jemaah yang saat ini sedang Minta Obat Ataupun memeriksa kesehatan Masya Allah Mudah-mudahan Selalu diberikan kesehatan semuanya Amin Oke terima kasih Terima kasih untuk sahabatku semuanya Yang sudah menyimak tayangan video ini Sampai selesai Semoga sahabat dan sahabatku semuanya Diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Diberikan kemudahan Kelancaran Dan semoga mendapatkan Haji yang berbunuh Amin Bapak Assalamualaikum Sudah kalau boleh tahu Bunda pereksa berapa kali Baru ini ngantar nyonya Agak pusing Oh iya Gimana nih Melihat tanggapan dari petugas-petugas kesehatan Pelayanan dari petugas kesehatan Boleh Minta tanggapannya Ya Alhamdulillah Pelayanan cukup bagus Mas Jadi siap sedia Jadi Mudah-mudahan Kedepannya Bagi Pasien atau Jamah yang punya risiko Mungkin Perlu ada pemeriksaan Berkarah Di kamarnya Karena Lansia gak mungkin Akan tahu Benar Setidaknya ada informasi juga Dari teman-teman kamar Biar langsung Petugas juga Mengarah langsung ke Kamar Banyak yang Kurang tahu Iya betul Iya Tapi Minimal setidaknya Dari karu-karom Harus ada arahan juga Iya Iya Terima kasih ya Pak Sehat selalu Pak Oke Terima kasih Pak Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Bye